Intro Anda kembali menyertikan kurma kuliah naradan Baiklah penyirsa, saat ini kami akan kembali dengan perbincangan seputar tema, kewajiban dan juga keutamaan dalam membayar zakar citra dan mal Baik Bapak, sudah dijelaskan bahwasannya hukum untuk membayar zakar citra itu adalah wajib bagi umat muslim ya Pak Nah kepada siapa saja nih Pak zakar tersebut kita bayarkan Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak silahkan Ya, kalau kita mengambil rujukan di Al-Quran dan itu maklum ya dipahami jumlah ulama Ada delapan golongan yang kita sebut dengan asnah yang berhak menerima zakat gitu ya Yang pertama pakir Tentu kita tidak bercerita lebih panjang tentang definisi ini ya Tetapi secara umum pakir ini, kalau saya pernah baca sebuah hadis, itu kira-kira gambarannya Nanda Fatima Orang yang kira-kira kalau dia malam ketemu dia makan besok tidak tahu apa yang mau dimakan Begitupun ketika dia pagi mau siang dan sebagainya ya Jadi memang benar-benar terbatas, mungkin dia punya penghasilan tapi penghasilan itu sangat-sangat tidak memadai Jadi yang pertama, lalu yang kedua itu miskin Sebagian ulema menyatakan bahwa pakir dan miskin ini sama ya, satu golongan ya Karena mereka termasuk yang berkebutuhan gitu Tapi mungkin akaran miskin ini jauh lebih baik Dia mungkin punya penghasilan tapi lagi-lagi penghasilan itu belum memenuhi secara terbatas sangat-sangat terbatas Lalu golongan yang ketiga itu Amil Nah Amil ini adalah orang yang secara tugas dengan tanggung jawabnya itu mengelola zakat itu sendiri Sebagian ulama mengkhususkan ya, tidak semua Amil itu menerima Tapi pada prinsipnya Amil adalah yang mengelola ya Jadi orang yang karena kesungguh-sungguhannya untuk mengelola zakat ini Kadangkala tidak sempat lagi dia punya pekerjaan khusus dan sebagainya Oleh karena itu wajar kalau dia mendapatkan zakat ya, berhak untuk menerima zakat Lalu ada golongan yang keempat yang kita kenal istilahnya itu Mu'allah Orang yang masuk Islam Kita tahu mengubah sebuah keyakinan itu bukan suatu hal yang ringan, ada konsekuensi Mungkin kalau dia punya keluarga dia akan disisikan dari keluarga Dia punya pekerjaan mungkin pekerjaan itu akan hilang ya Dan itu resiko yang diambil Dan orang Islam seharusnya bangga bahagia dengan para mu'alaf ini Ikut serta, salah satunya itu dengan zakat Zakat menjadi salah satu penjembatan antara mu'alaf ya dengan umat Islam sebagai bagian besar Lalu ada garib Garib itu orang yang punya hutang Sangking banyaknya hutang dia tidak terbayar lagi Tapi menjadi kewajiban kita bersama untuk ikut peduli ya Mampu menyesuaikan apa lagi kalau orang tersebut Termasuk ahli kita dan orang Islam dia perlu dilindungi Ada lagi yang disebut dengan rikov Nah untuk kondisi rikov ini Mungkin sudah tidak ada lagi ya budak sahaya Dulu di zaman-zaman Rasulullah itu ada orang Sadawagar-sadawagar itu biasanya membeli budak dan itu dalam penguasaannya Dan untuk membebaskan budak-budak ini bisa digunakanlah harta zakat itu Ada lagi yang kita kenal dengan Fisabilillah gitu ya Fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Tentu banyak pengertian yang bisa dikembangkan Dan itu masih dimungkinkan ketika kita berbicara masalah zakat Banyak pakar yang kita yakini terutama pada misi ya di IAIN itu yang lebih tepat Bagaimana itu mengembangkan potensi zakat dari sudut Fisabilillah ini Lalu ada juga Ibnu Sabdi Orang-orang yang tanpa apa namanya sadar dalam sebuah perjalanan Lalu kehabisan bekal sampai di suatu wilayah, daerah Dan itu menjadi kewajiban umat Islam di tempat itu untuk membantu dan melindunginya Bagaimana hartanya? Salah satunya bisa digunakan harta dari zakat itu Demikian kira-kira Ananda ya Tentang delapan yang berhak menerima zakat keturunan Baiklah pak seperti yang sudah bapak jelaskan tadi ada delapan golongan mungkin ya pak yang berhak untuk menerima zakat Nah pak terkait dengan pelaksanaan zakat ini pak Apakah ada kendalanya di ruang lingkup masyarakat pak? Pada umumnya ya pelaksanaan zakat itu dari tahun ke tahun itu terlaksana dengan baik ya Walaupun ya tentu Karena ini melibatkan banyak orang Banyak pikiran Ada kadang-kadang membawa perasaan juga ya Dengan berbagai latar belakang tingkat pengetahuan yang kadang berbeda Sehingga tidak menurut kemungkinan adanya problem Dari pelaksanaan teknis zakat itu Ini satu contoh kecil ya Saya ketika masih kecil itu sering terlibat dalam Apa namanya itu kepanitian zakat gitu ya Nah Kalau kita cerita Amil kan Semua orang yang kemudian dieskakan disana Mulai dari pengurus besjid dari paling yang atas gitu ya Yang notabene itu Dari kemampuan sosial ekonominya orang kaya tuh Ada Kiai juga yang dilibatkan karena takmir masjid misalkan Itu terkait dari panitia zakat Nah Pada saat pembagian Orang lantai berpikir wah ada yang berpendapat ini semuanya Amil Harus dibagi semua Nah itu gimana Nah gesekan-gesekan seperti ini Ya Alhamdulillah biasanya bisa diselesaikan ya Pada akhirnya di tingkat masjid Namun Seiring dengan waktu dan perjalanan waktu ya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Suruh bertanggung jawab dengan hal yang demikian Dulu kita kenal ada UPZ Unit pengumpul zakat Di unit pengumpul zakat itu ada Tidak hanya menerima Tapi juga ada Bidang yang memberikan penyuluhan hukum tentang zakat ini Juga ada bidang yang menghitung ya Bagaimana zakat ini bisa dibayarkan sesuai dengan misalnya Sehingga Memperkecil ruang Adanya permasalahan-permasalahan seperti yang kita ceritakan tadi Begitu Nanda Patimah Baiklah Pak Baiklah Pak Mungkin selanjutnya nih Pak Bagaimana peranan kita Pak Untuk serta dan berperat Berarti dalam menurutkan Pelaksanaan zakat ini Di kalangan masyarakat Pak Nah Ya ini yang menarik ya Kenapa? Karena zakat ini unik ya Kenapa di unik? Dia tidak sama dengan Apa namanya Ibadah di dalam rukun Islam lainnya ya Nanda Kalau kita cerita sholat ya Orang tua ngajarkan nih kepada anak Ayo kita sholat ya Itu bukan hanya mengajarkan Ketika anak itu mau mengikut melaksanakan sholat Biasanya anak itu merasakan langsung tuh bagaimana sholat Benar kan ya? Begitu juga misalkan kuasa nih Diajarkan di dalam kuasa ya Kemudian anak ikut dalam kuasa Dia langsung merasakan tuh Nah tapi bagaimana dengan zakat? Coba nih saya tanya nih sama Nanda Sekarang bayar zakatnya bayar sendiri apa Masih dibayarkan orang tua tuh? Nah ini ini masalah Jadi satu sisi pemahaman zakat ini mungkin sedini mungkin sudah kita tahu ya Waktu paling tidak lah ya di tingkat SD kita tahu pengetahuan tentang zakat ini sama dengan sholat ya Tetapi karena penanggung jawab dari membayar zakat ini adalah orang tua Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu begitu merasakan Karena kalau kita cerita metodologi pendidikan lah ya Kalau kita tertarik kepada pendidik teori pendidikannya Bagaimana sebuah karakter baik itu terbentuk menurut Likona misalkan Itu ada tiga tahapan Sebelum orang melakukan itu dia punya perasaan dulu Perasaan senang melakukannya ya Itu karena kebiasaan Lalu ada juga sebelum itu pengetahuan Nah mungkin kita baru tahap pengetahuan Tetapi pada waktu realisasi untuk mengajak anak-anak ini terlibat langsung dengan prosesnya Itu belum ada Artinya ya secara umum pemerintah sudah mensosialisasikan Ada undang-undang zakat Di sekolah-sekolah juga kita diberikan pengatuan tentang zakat Tetapi apakah keluarga Sebagai lini terdepan yang hukum Menjadi bagian itu ikut terlibat Nah oleh karena itu peran masyarakat ini memang dibutuhkan Bagaimana teknik bagaimana caranya Itu yang perlu harus selalu dikembangkan Dicari agar zakat ini menjadi bagian sama seperti ibadah-ibadah rutut islam lainnya Yang mengantarkan seseorang itu Paham ya Takrir bilisan Dia ngomong dengan lidahnya Kasdik kubil kolbi Dia benarkan dengan hatinya Wah ikmah lu bilarkan Tak kalah melakukannya itu sesuai dengan rukun dan ketentuannya Gitu nanda Baiklah terima kasih pak Nah mungkin pak Sebelum kita mengakhiri perbisangan pada siang hari ini Boleh nih Bapak Hendra berbagi saran dan juga pesan Bapak Kepada mahasiswa Uwin Raden Fatah Pak yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan Silahkan pak Jadi gini Sadar atau tidak sadar Mahasiswa itu agen perubahan kan Kita sepakat itu Bahwa mahasiswa itu punya kesempatan yang sama sebenarnya dengan gurunya Sebaik baik kamu belajar Al-Quran dan mengajarkan Nah mahasiswa kalau kita ambillah kita tarik kemudian kita coba kiaskan ya Mungkin bahasanya yang paling sederhana seperti itu kita pahami Yang terbaik dari mahasiswa itu dia belajar Dan kemudian dia memastikan dia belajarkan masyarakat Mahasiswa punya ya potensi peluang untuk ikut serta Bagaimana membangun umat ini Terutama mahasiswa Uwin Raden Fatah ya yang mata benenya Memiliki ciri hak khusus Yakni nilai-nilai atau nuansa keiswaman Oleh karena itu saya mengajak kepada adik-adik saya ya Baik dari semua alumni lah ya Baik alumni maupun yang sedang berkuliah di Uwin Raden Fatah Mari sama-sama kita bangun dakwah ini ya Terutama untuk nilai-nilai yang masih perlu pengembangan seperti zakat ini Agar zakat maupun ibadah-ibadah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya Ya sebagai nilai sosial masyarakat Maupun nilai kita sebagai pertanggung jawaban kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian mungkin kira-kira nanda Saya Fatima Tuzahrah dan kru yang bertugas pamit undur diri Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!